Salah satu rahasia kebahagiaan adalah bersyukur. Karena dengan bersyukur, kita dapat menikmati setiap berkat sang pencipta yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, namanya Aplonia Taopan, biasa disapaani oleh anak-anak Dusun Ugai. Seorang guru pedalaman tangan pengharapan yang ditugaskan mengajar di FLC Ugai, Kepulauan Mentawai. Kegiatannya di senter bersama partner setiap pagi adalah doa bersama sebelum memulai seluruh aktivitas rutinnya di sekolah. Setelah itu, baru mereka bersiap untuk mengajar di sekolah. Pukul delapan pagi, mereka memulai kegiatan belajar mengajar di SD. Setelah itu, pukul sepuluh, mereka melanjutkan bimbel untuk anak TK dan PAUD. Serta di sore hari, mereka kembali bimbel untuk anak SD. Bersyukur untuk enam bulan rutinitas ini yang sudah aneh jalani dan sudah menjadi bagian dari masyarakat Ugai, di mana ia sangat diterima baik oleh masyarakat di sini. Masyarakat di sini juga sangat peduli akan kebutuhan guru-guru. Terkadang, mereka sering dibawakan pisang, sayuran, kelapa, dan masih banyak lagi. Akses jalan ke kampung yang becek, serta listrik yang hanya menyala tujuh jam setiap hari, sebagian besar mewarnai kondisi kampung Ugai ini. Perlu diketahui, untuk sampai ke dusun Ugai, guru pedalaman harus naik mobil dari si berut dan dilanjutkan naik pompong menyusuri sungai dari dusun Rokdok. Jika musim kemarau panjang, tak jarang, mereka harus mendorong perahu yang kandas karena debit air sungai yang sedikit. Sedikit cerita mengenai makanan khas Mentawai, yaitu sagu. Sagu merupakan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat pedalaman Mentawai, terkhusus di Ugai. Pertama-tama, mereka mengambil batang sagu dan digiling menggunakan mesin, setelah itu direndam dan akan diperas ampasnya. Sarinya lalu diendapkan, setelah itu dijemur untuk dijadikan tepung. Tepung sagu ini selanjutnya dicampur dengan parutan kelapa, kemudian dibungkus dalam daun sagu, diikat, dan dibakar di atas api yang menyala kira-kira 5-10 menit. Sagu yang dibakar ini biasanya didikmati masyarakat dengan dicelupkan ke teh atau kopi hangat saat pagi ataupun sore hari. Melihat kondisi dan rutinitas masyarakat Ugai setiap hari, mengajarkan Ani dan partnernya untuk terus bersyukur. Karena, dengan kondisi yang serba terbatas dalam hal apapun, tidak membuat masyarakat Ugai menyerah menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga, dampak positif yang mereka kerjakan di Ugai akan terus membangun dan mengubah pola pikir masyarakat secara umum menjadi lebih baik untuk generasi yang akan datang. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Sponsorship Guru Pedalaman di Dusun Ugai, Mentawai, Sumatera Barat. Helping People Live a Better Life